Jika seseorang sudah melakukan salat istihara, berkali-kali melakukan salat istihara, tapi belum ada jawaban seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, jawabannya itu hanya berbentuk linti atau suatu keyakinan, dan jika beberapa kali sudah melakukan salat istihara, tapi belum ada jawaban, bagaimana ustaz solusinya? Tentang istihara, Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah soal muslim, juga dalam al-majmu' syarah al-muhadzab, juga Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fatah Lubari dan lain sebagainya, itu beliau-beliau para ulama ini membantah pendapat yang beredar di kalangan awal, bahwa kalau istihara maka jawabannya melalui mimpi. Kata beliau tidak, istihara itu jawabannya adalah kemantapan hati. Maka ketika kita berdoa istihara itu harus dihayati betul doanya. Allahumma inni astaghiruka bi'ilmika wa astagdiruka bi'kudratika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan dengan ilmumu, bukan ilmuku, karena pengetahuanku sangat terbatas. Karena aku tahunya dia itu ya hanya dohirnya saja, itu pun hanya sekecil ini yang aku tahu tentang dia. Baru sedikit sekali yang aku faham tentang dirinya. Engkau yang maha tahu tentang dia, maka aku minta pilihan dengan ilmumu. Wa astagdiruka bi'kudratika dan aku meminta ketetapan dengan kuasamu, bukan kuasaku, aku gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan hatinya ada dalam genggamanmu, ya Allah, mudah bagimu membolak-balikkan, benci jadi cinta, cinta jadi benci, gitu ya. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa urusan ini baik bagiku di dalam agamaku, penghidupanku, dan kesudahan urusanku, maka tetapkan dia untukku, mudahkan dia bagiku, dan berkah yang aku di dalamnya. Dan apabila engkau tahu perkara ini buruk bagiku di dalam agamaku, penghidupanku, kesudahan urusanku, maka palingkan dia dariku, palingkan aku darinya, dan tetapkan untukku yang lebih baik. Jadi, hayati betul doa kita dalam istighorah, karena pasti nanti akan ada cara Allah SWT untuk membuat hati kita menjadi mantap. Karena kita sudah melibatkan Allah SWT di dalam pemilih. Saya dulu ketika akan menikah, istighorah, Allah SWT ternyata memberi petunjuk, tiba-tiba ada orang yang, dia nggak tahu ada proses pernikahan di antara kami, dia nggak tahu bahwa kami sedang ta'aruf, dia nggak tahu. Sama sekali, tapi tiba-tiba ketemu itu nyilatuk cerita, aku kenal, ada akhwat, baik begini-begini. Dia cerita tentang calon istri saya. Saya tidak tanya, saya tidak ada, apa namanya, sama sekali tidak menggali informasi apa-apa daripada dia, tapi ternyata Allah menjadikan dia tiba-tiba cerita kepada saya untuk menambah kemantapan hati saya. Itu contoh. Atau ada juga yang dikurangi kemantapan hatinya. Tiba-tiba ada orang cerita tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, tanpa kita minta. Misalnya, itu ternyata juga menjadikan kita mantap untuk meninggalkan. Hal-hal seperti itu, itu bisa terjadi. Jadi jawaban dari sebuah istighorah itu tidak dan tidak selalu. Tidak selalu dan bukan melalui mimpi. Kata Imam Nawawi, tidak boleh menisbatkan mimpi sebagai jawaban istighorah. Apalagi kalau kualitas mimpinya dipertanyakan. Tidurnya nggak sesuai sunnah, nggak pakai wuduk dulu, nggak pakai dikir, gitu ya. Tapi kok tiap malam mimpi wajahnya? Ya jelas mimpi wajahnya, karena tiap hari membayangkan. Tentu akan muncul di dalam mimpi. Jadi mimpi itu tidak valid. Kok saya tiap hari mimpi melihat wajahnya di dalam tidur? Padahal juga kualitas tidurnya dipertanyakan tadi. Tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan sunnah dan sebagainya. Tapi lihat terus wajahnya. Berarti itu, bayang-bayang itu bukan dari Allah, tapi dari hasrat, dari imajinasi, dari keinginan-keinginan yang belum terpenuhi. Itu bisa jadi. Jadi itu intinya, mimpi tidak bisa dijadikan sandaran. Terima kasih.